Hai jika ayam yang mempunyai sisik panjang di tengah seperti ini ini sisihnya ayam poingon itu mempunyai ketebalan tubuh karena antara perkawinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi dari kandang atrp Metrofram dan alas community atau komunitas ayam lagalapok kali ini saya akan membahas ciri-ciri ayam yang mempunyai pukulan keras dari kakinya antara panjang dan pedek kegunaan dan keistimanya seperti apa Oke tanpa berlama-lama jangan menjelaskan satu persatu kita mulai dari ayam yang mempunyai kaki panjang ini ada ayam yang saya sudah setiapkan ini mesi jengger umurnya lima setengah bulan jenisnya bongkok klasik namanya berkudara Oke langsung tak berlama-lama saya remikir ke belahan jika ayam ayam yang mempunyai sisik panjang di tengah seperti ini ini sisik dari tengah mempunyai 22 biji ya jadi ditategorikan sebagai ayam unggul ayam ini mempunyai kecerdasan dalam pertarung biarpun bikin lebih jengger namun secaranya ayam seperti ini tuh mempunyai keahlian kelincahan dan pada jalunya pun sangat unggul sekali Oke ayam ini dikategorikan sebagai ayam jalur karena mempunyai panjang kaki yang melingkar seperti jaru gram seperti ini ke arah jalur yang di sebelah sini sehingga dikategorikan ayam yang memiliki panjang di hari seperti ini tuh biasanya bagus dipukulan namun ini lebih akuratnya itu ijalinya ya Oke mungkin kesimpulannya seperti itu ayam dari kaki panjang dan infostitin juga besar Oke selanjutnya kita akan bandingkan lagi ayam yang mempunyai kaki pendek nah ini ayam yang kakinya pendek ini jenisnya ayam silangan ini ayam poingon yang umurnya 6 bulan kakinya pendek ini hanya 15 sisik oke namun ayam ini mempunyai kelincahan bukan dari jalunya saja namun dari kukulannya sangat keras jarangnya ayam poingon itu mempunyai ketebalan tubuh karena antara perkawinan jenis ayam mangon dan ayam pakoi jadi kelincahan serta brokosnya itu ada ini dikategorikan ayam poingon sejarahnya adalah salah satu perkawinan jenis ayam pakoi dan bangon yang menjadi seperti ini bangon dari bentuk ekor dan badan poingon dari muka depan dan dari kaki ini adalah ayam jenis poingon asli dari kandang-kandang tarbam atau fram mungkin itu sob ciri-ciri antara ayam yang kakinya panjang dan yang kakinya pendek secaranya dan dikategorikan keunggulan lebih baik mana jadi pada dasarnya ayam yang mempunyai kaki panjang atau pendek sebetulnya tidak jadi masalah yang jadi permasalahan ketika kita tidak mengetahui dari karakter ayam tersebut ayam yang memiliki kaki panjang atau pendek sebenarnya itu semuanya sama hanya tinggal kita mampu mempunyai indukan yang bagus dan nggak lebih mana Oke sob mungkin segitu informasi tentang kegunaan dari kaki ayam panjang dan pendek dari kandang atur pametrofram yang saya jelaskan secara singkat semoga mampu bermanfaat bukan saya menggurui tapi hanya sekedar memberikan wawasan sesama penghobi ayam laga Oke jangan lupa saksikan video saya selanjutnya tentang seputar dunia peternakan ayam bangkok dan ikan lele alis community ayam laga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati